Warban MD itu dua orang, yang satu umur dua tahun, yang satunya lagi tiga tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Telah terjadi peristiwa kebakaran sebuah warung di jalur Jalan Cadas Pangeran Kebupaten Subenang atau tepatnya di Desa Cihirang, Kecamatan Cumedang Selatan. Dalam peristiwa kebakaran ini dilaporkan dua anak meninggal dunia di lokasi kejadian. Baru saja tim Damkar Kebupaten Subenang berhasil memadamkan kebakaran api. Dan informasi awal yang saya terima, dua korban tewas telah dilarikan ke rumah sakit umum daerah Kebupaten Subenang. Ini kejadiannya berapa kan? Diperkirakan sekarang korban MD itu dua orang, yang satu umur dua tahun, yang satunya lagi tiga tahun. Ini dua korban dilarikan ke mana? Korban sudah dilarikan ke rumah sakit, rumah sakit umum dengan bantuan petugas PMI. Sekarang ini saat kejadian, warungnya masih buka atau tidak? Sudah tutup. Sudah tutup. Kebetulan tadi kira-kira 10 menit sebelum kejadian, kita melintas untuk penanganan loksor di Rancak Talong. Itu masih belum ada kebakaran. Saya sudah sampai ke penanganan loksor, baru ada info kebakaran di daerah Kebupaten Subenang. Sekarang untuk informasi awalkan, ini orang tua korban, masalah kejadian atau di mana? Alhamdulillah orang tua korban masih di rumah, tapi tidak sempat menyelamatkan anaknya. Karena awal kejadian, menurut info dari korban, dari kamar yang anaknya gedur. Ini kedua anak gedur, kedua seorang gedur di kamar? Ya, kamar tadi ditemukannya juga lagi terungkup dua orang. Untuk ini, bukan sementara penyakit kebakaran apa kan? Belum bisa disimpulkan juga. Untuk akibat kebakaran ini, kita belum bisa disimpulkan. Karena minim juga informasi karena seorang tua masih sok. Untuk kendalanya, kita unit terbatas, sekarang bencana di mana-mana. Ada di Rancakalo, di Japi Gede, dan sama di Ciharan sini. Sementara unit yang bisa dioperasionalkan, Kabupaten Subenang hanya tiga unit. Yang dua unit, keadaan mati total. Saya dari Damkar, Panjung Sari. Kalau belum, Kak Riki ya? Ya. Baik, Sibuna, dapat saya sampaikan kembali peristiwa kebakaran terjadi di jalur Jalan Calas Pangeran, Kabupaten Subenang, atau tepatnya di Desa Jenerang, Sumedang Selatan. Dalam peristiwa ini, dilaporkan dua anak meninggal dunia akibat terbakar atau terjibat di dalam kamar. Selamat malam, selamat beraktifitas. Kiki Adriana melaporkan dari Kabupaten Subenang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Tidak! Kiki Arias